Halo Sobat Corong ID, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sahabat sekalian, kekuatan militer sebuah negara kerap kali menjadi tolak ukur dari kekuatan pertahanan negara tersebut, di mana alutsista merupakan salah satu unsur pembentuk kekuatan militer sebuah negara. Jadi penting sekali jika suatu negara memiliki kekuatan militer yang mumpuni. Kekuatan militer menjadi hal penting bagi sebuah negara demi mencapai keamanan dan kedaulatan sehingga negara tersebut dapat terhindar dari ancaman negara lain. Kekuatan militer maupun pertahanan sebuah negara seringkali dianggap berbanding lurus dengan alokasi dana yang besar, mengingat diperlukannya sumber daya mumpuni dan alutsista yang gahar. Jadi dengan begitu, apakah hanya negara maju dan kaya saja, seperti Australia misalnya, yang mampu memiliki kekuatan pertahanan yang baik, lalu bagaimana dengan negara kita? Oke, daripada kelamaan, mari kita bahas saja. Sahabat sekalian, laman resmi Global Firepower mencatat Indonesia menduduki posisi ke-16 dalam peringkat kekuatan militer global. Sementara Australia justru berada pada posisi ke-19 dari 140 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan GFP tahunan. Mengingat kabar terbaru dari negeri Kanguru bahwa Australia kembali meningkatkan kondisi empat pangkalan militernya. Di mana surat kabar The Australian melaporkan negeri Kanguru akan mengumumkan anggaran pertahanan sebesar 747 juta dolar Australia atau 580 juta USD. Dana yang akan digunakan untuk meningkatkan empat pangkalan militer di utara dan memperluas latihan tempur dengan Amerika Serikat. Jelas saja dengan peningkatan militernya tentu akan membuat pertahanan Indonesia terancam bukan? Secara negara kita berbatasan langsung dengan benua satu ini. Maka dari itu, menarik rasanya jika kita membandingkan kekuatan militer dari kedua negara ini. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja, ini dia perbandingan kekuatan militer antara Indonesia dan Australia. Kita mulai saja dengan perbandingan jumlah personel militer antara keduanya. Untuk Indonesia, memiliki total personel militer sebanyak 1.080.000 jiwa. Di mana terdiri atas 400.000 personel aktif, 400.000 personel cadangan dan 280.000 paramiliter. Sementara untuk Australia memiliki total personel militer sebanyak 80.000 jiwa, yang terdiri atas 60.000 personel aktif, 20.000 personel cadangan dan tidak memiliki paramiliter. Jadi sampai sini, Indonesia masih unggul dalam jumlah SDM-nya ya sob. Ya mungkin karena jumlah populasi penduduk juga lebih banyak Indonesia dibanding Australia. Di mana Indonesia memiliki kurang lebih 267 juta jiwa, sementara Australia kurang lebih hanya 25 juta jiwa. Jadi sampai sini, bisa kita katakan kedua negara ini memiliki personel militer yang sama-sama kuat, yaitu rata-rata separuh jumlah penduduk berkontribusi dalam memperkuat pertahanan militer masing-masing. Oke kita beralih ke matra udaranya saja ya sob. Untuk kekuatan alutsista Angkatan Udara Indonesia memiliki total armada udara sebanyak 458. Yang mana, terdiri atas 41 unit pesawat pencegat, 38 unit pesawat serang khusus, 64 unit transportasi, 109 pesawat latih, 17 pesawat misi khusus, 188 helikopter, 15 helikopter serang. Sementara untuk Australia memiliki total armada udara sebanyak 425 unit, yang terdiri atas 75 unit pesawat pencegat, 19 unit pesawat serang khusus, 38 unit transportasi, 123 unit pesawat latih, 31 unit misi khusus, 133 unit helikopter, 22 unit helikopter serang. Sampai sini perbandingan kekuatan militer Angkatan Udara Indonesia juga ternyata tidak bisa dibilang kalah dibandingkan dengan Australia. Oke kita beralih saja ke matra darat ya sob. Perbandingan kekuatan militer Angkatan Darat ini kita mulai memperbandingkan kekuatan militer wilayah darat antara Australia dan Indonesia. Pada medan pertempuran darat saat ini jumlah tank tempur yang dimiliki oleh Indonesia adalah sebanyak 332 unit. Sementara untuk Australia hanya memiliki 59 buah tank. Australia memiliki kendaraan lapis baja sejumlah 3050 unit, sementara untuk Indonesia baru memiliki 1430 unit. Australia tidak memiliki artileri swagerak sementara kita memiliki artileri swagerak sejumlah 153 unit. Selain tidak memiliki artileri swagerak, Australia juga tidak memiliki proyektor roket, sementara untuk Indonesia memiliki 63 unit. Jadi bisa kita katakan kekuatan alutsista militer darat Indonesia lebih unggul daripada Australia. Oke kita lanjut saja ke matra laut. Untuk angkatan laut, dapat dikatakan ketahanan militer kedua negara terbilang sama-sama kuat, di mana Australia memiliki total kekuatan armada laut sebanyak 48 unit, sementara Indonesia memiliki 282 unit. Indonesia telah memiliki 5 unit kapal selam, sedangkan Australia memiliki 6 unit. Dari jumlah kapal perang kita juga hanya berbeda satu angka saja, di mana Australia memiliki 8 unit frigate sementara kita memiliki 7 unit. Untuk armada patroli pantai dan korvet, rupanya kita lebih unggul, di mana Australia tidak memiliki korvet sementara kita memiliki 24 unit. Indonesia memiliki 179 armada patroli, sementara Australia hanya memiliki 13 unit saja. Tentu hal ini menjadi wajar karena negara kita merupakan negara kepulauan. Selain itu, kita juga memiliki 10 kapal penyapuran jauh, sedangkan Australia hanya memiliki 6 kapal saja. Namun ternyata Australia lebih unggul dalam jumlah untuk kepemilikan kapal perusak sebanyak 3 buah, sedangkan Indonesia belum memilikinya. Meski bisa dikatakan kita unggul dari negara tetangga kita yang usil itu, akan tetapi kita juga perlu waspada dengannya. Jangan sampai Indonesia lengah, dan menutup mata tentang langkah-langkah strategis yang diambil Australia mendatang. Kita juga harus mengambil langkah strategis agar tidak terancam dengan rencana licik Australia. Karena tidak menutup kemungkinan Australia akan menjadi ancaman keamanan baru bagi Indonesia. Perkuat lagi militer kita, benahi dan modernisasikan berbagai alutsista kita. Maju terus Indonesia ku. Nah itu tadi beberapa perbandingan kekuatan militer Indonesia dengan Australia. Saksikan terus video-video menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. See you. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. 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 Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.